Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan hari ini kita kedatangan sebuah barang yang udah terpacking kayu. Pas diangkat, dia cukup berat dan isinya apa kita juga belum tau. Akhirnya kita buka deh packingnya satu persatu, mulai dari lapisan luar yang terdiri dari plastik berdebu, hingga ke bagian terakhir yang ternyata adalah kerdus casing simbada yang gak lagi laku. Dan ya, ternyata isinya adalah sebuah PC gaming milik salah satu subscriber kita yang kali ini akan kita bantu. PC ini ngambek, mati total, dan diapain aja udah gak mau. Udah dibawa ke teknisi komputer di daerahnya, tapi penyebabnya apa teknisinya juga bingung dan bilang gak tau. Setelah sering nonton konten reparasi PC di channel ini, akhirnya si impunya DM kita dan minta tolong untuk dibantu. Ngecekkan PC ini dan cari solusi gitu, biar PC-nya bisa bangkit dari kubur dan kembali menyala dan bisa dipakai lagi nge-game yang asik dan seru. Yaudah deh, gak perlu lagi basa-basi sambil cacicu. Tontonin videonya, tapi jangan sambil pegang tisu, dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Hai para wibu! Oke, sambil kita benerin HSF-nya yang copot karena goncangan pas pengiriman, kita mau sedikit cerita dulu gimana kata pemiliknya asal-usul PC ini bisa trouble hingga mati total. Jadi sebelum mati, ini PC tuh kalau lagi dipakai untuk aktivitas standar kelihatan normal dan biasa aja. Tapi pas dipakai yang game yang agak berat, dia bakal sering ngerestart sendiri. Kalau cuma dipakai yang game tapi gak berat macam PB, katanya sih aman-aman aja. Tapi begitu dipakai game yang high-end, PC ini tiba-tiba restart sendiri. Baiklah, jadi karena ini agak susah mau benerin fan-nya, kita buka dulu aja VGA-nya terus kita pasang lagi fan HSF-nya. By the way, ini VGA-nya VGA-joss lho. Ini tuh Asus Nvidia RTX 2060. Oke, kemudian kita pasang lagi VGA-nya dan sekarang yuk kita coba tes nyalain PC-nya dan coba diagnosa kerusakannya. Oke, setelah sudah kita pasangin monitor dan tancapin kabel power-nya, kita coba nyalain dengan tekan tombol power-nya. Ya, setelah kita coba tekan berkali-kali, PC-nya memang beneran gak ada respon sama sekali. Kita bisa lihat lebih dekat di sini. Indikator power VGA sebenarnya nyala. Itu tandanya sebenarnya arus listrik dari power supply masuk ke PC-nya. Tapi sayangnya, walau listrik sudah masuk ke dalam PC, PC ini sama sekali no respon atau gak nyala sama sekali pas mau kita hidupin. Nah, diagnosa awal saya, PC yang mau dinyalain terus gak nyala sama sekali itu, biasanya pertama bisa jadi kerusakannya ada pada power supply-nya yang udah lemah atau rusak. Kemudian, kedua yang lebih buruk lagi adalah rusaknya ada pada motherboard-nya atau bisa jadi juga pada prosesornya. Untuk mastiinnya, kita coba langkah pertama dulu, yakni kita coba tes pake PSU lain. Jadi, kita copotin dulu kabel-kabel dari PSU bawaan yang nancep ke MOBO. Terus di sini kita nyoba lagi pake PSU lain yang pastinya lebih jos. Di sini kita pake PSU Digital Alliance dengan 700W yang udah 80 plus gold. Jadi, kita juga gak mau ya spekulasi ngetes pake PSU abal-abal atau PSU yang minimalis. Karena pas pengujian gini, keamanan dari PC user atau klien kita itu sebisa mungkin tetep kita jaga sebaik-baiknya. Oke, kita pasang dulu PSU ini ke MOBO-nya. Setelah dipasang, kita coba tes nyalain lagi dan... Hmm... PC tetep gak mau nyala. Biarpun udah kita ganti pake PSU dari kita. Sepertinya kalau udah seperti ini, kita butuh cek yang lebih intensif dan teliti lagi. Jadi, kita putusin untuk bongkar dulu PC-nya, kita angkat MOBO-nya, dan kita tes di luar casing. Biar kita bisa pastiin kerusakannya dengan sempurna. Jadi, kita cepat dulu PSU-nya, kita buka semua kabel-kabel yang konek ke MOBO-nya, dan kita buka kipas-kipas yang nyantol di belakangnya. Oke, setelah dicopot, kita coba pasang lagi semuanya di luar casing. Kita coba pastiin lagi dengan pasangin PSU dan coba nyalain kembali PC ini seperti di awal tadi. Dan, ya, PC-nya juga tetep gak mau nyala, gak ada respon sama sekali. Kita pencet berkali-kali switch power-nya, dia sama sekali gak ada tanda-tanda mau nyala, walau cuma sebentar aja. Jadi, saya bisa bayangin sih gimana perasaan pemiliknya ya. PC gaming high-end begini, kalau tiba-tiba rusak dan gak nyala sama sekali, udah pasti keringat dingin yang keluar. Khawatir juga kan, kalau pas apanya yang rusak, AVGA-nya yang rusak, atau mungkin prosesornya yang trouble, atau bisa jadi juga motherboard-nya gitu ya. Ya, ketar-ketir juga gitu. Oke, keep calm. Kita ngopi dulu sebentar, kemudian lanjut. Jadi, kalau sudah sampai disini, kita udah ganti PSU tetep gak nyala, langkah selanjutnya untuk mastiinnya mau gak mau kita ganti motherboard-nya pake mobile lain. Menurut pengalaman saya, disini PSU-nya sebenarnya bukan sumber masalahnya, apalagi VGA-nya. Insya Allah, VGA-nya aman-aman aja. Kalau kerusakannya seperti ini, biasanya kalau VGA-nya yang bermasalah, PC bakal tetep nyala, cuma biasanya gambarnya gak nampil. Atau kalaupun nampil, gambarnya rusak dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalkan dihidupin gak ada respon sama sekali, sepertinya VGA-nya ini gak ada masalah apa-apa. Jadi, kalau PC dinilain begini, dia gak ada respon, maka kemungkinan tersisa cuma antara mobonya atau prosesornya. Sekarang kita coba ganti dulu pake mobile lain. Kita bongkar lagi PC-nya, sekalian saya pengen tau prosesor apa yang dipakai. Kalau lihat dari mobonya sih, ini udah pasti pake prosesor AMD Ryzen ya. Karena mobonya adalah Asrock B450 Steel Legend, ya ini mobo dengan soket AM4. Nah, disini pas buka prosesornya, ini akuat banget deh. Pasta bawaan prosesor sebelumnya, sepertinya yang masang ini kebanyakan. Sampai-sampai, gelebret kemana-mana. Kita coba bersihin aja dulu pake tisu pelan-pelan. Coba kita lihat. Ini pastanya sampe ngeluber ke pinggir-pinggir dan sedikit ke bagian bawah prosesornya. Jadi memang, kalau mau pasang prasta prosesor itu sebenernya gak perlu terlalu over ya. Secukupnya aja, biar gak kejadian kayak gini. Karena kalau udah kayak gini tuh, pas mau dimersihinnya itu susah banget. Itu pastanya bakal gelebret kemana-mana. Oke, disini prosesornya udah berhasil kita bersihin ya. Dan ini adalah prosesor AMD Ryzen. Lebih tepatnya, AMD Ryzen 5 5600X. Joss bukan? Tapi ya mau sejoss dan setinggi apa spesifikasinya, kalau udah waktunya rusak ya tetep rusak aja gitu ya. Oke, sekarang kita singkirin dulu mobu bawaannya. Dan disini kita coba pake mobu lain yang kita punya. Yakni Gigabyte Aorus B550M Pro. Oke, kita pasang lagi semuanya. Disini kita coba dulu pake VGA lain, biar lebih aman aja sebenernya. Kita pastikan dulu pake VGA lain, kalau udah pasti mobu yang bermasalah dan nanti PC ini bisa nyala, baru kita pasang lagi pake VGA RTX 2060 bawaannya. Sekarang, semua sudah terpasang dan siap untuk kita nyalain. Kita coba tekan tombol powernya dalam hitungan 1, 2, 3. Dan Alhamdulillah PC ini nyala guys. Semua kipas berputar, LED RAM nyala dan ya akhirnya PCnya bisa nampil ke layar monitor. Coba kita matiin lagi. Oke sip bisa mati. Dan kita nyalain lagi. Oke sip jos, PCnya akhirnya bisa nyala lagi ya guys. Jadi semua akar masalah dari gak mau nyalanya PC ini gak lain dan gak bukan adalah karena sebab mobunya yang rusak. Akhirnya karena penasaran, saya coba cek PSU bawaan dari PC ini. Pas casing di belakang dibuka, ternyata PSU bawaannya adalah Deepcool DN500. Sebenernya ini gak jelek ya, tapi menurut saya sih kurang optimal aja untuk ngangkat Ryzen 5 5600X ditambah dengan RTX 2060-nya. Walau 500W sudah memadai, tapi masih sebatas minimum requirement atau batas minimal PSU yang diminta. Karena bisa jadi juga, mobu jadi rusak itu karena asupan listrik yang kurang mantep dari PSU-nya. Oke setelah proses ceking ini selesai, kita lanjut untuk pake VGA bawaannya. Dan kita akan coba running untuk mastiin bahwa PC ini bener-bener udah sembuh total dengan diganti mobu bawaannya. Tapi videonya gak, kita lanjut disini ya guys. Karena kita masih mau konfirmasi ke pemiliknya, mau diganti mobu apa, ntar kita cariin dan kita juga mau saranin untuk ganti PSU-nya ke yang bagusan lagi. Kita akan bahas itu semua di video selanjutnya yang akan datang, kalau semua udah terkonfirmasi ke pemiliknya. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka dan terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. Sekian dari saya, see you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari. Terima kasih telah menonton!